PT Solusi Sinergi Digital TBK jadi salah sahiji alternatif nubuken industri telekomunikasi di Indonesia. PT Solusi Sinergi Digital TBK Surge ngaliwatan anak pausahaan-anak PT Integrasi Jaringan Ekosistem WAVE medalken Pangladen Anyar Konektivitas Keintegrasinya itu WAVE Connect. Eta prak-prakan medalken WAVE Connect anudisorang di salah sahiji Hotel Bintang di Kota Bandung dibuka secara langsung ke Komisaris Utama PT Solusi Sinergi Digital TBK Rudi Antara secara virtual. Kaloan kapasitas awal masang anunitih 5,9 TB per second sarta potensi kapasitas maksimum 32 TB per second dipiharap jadi salah sahiji alternatif anunyugemaken gertemuh na industri telekomunikasi di Indonesia. Ayena etapa usaha anteh kakara mungkaskan segmen munggaran pembangunan infrastruktur jaringan serat optik sepanjang jalur rel kareta Jakarta-Bandung sarta Jakarta-Bogor. Rancang na sakum na jaringan sepanjang Pulau Jawa bakal ngajang ngelek di na bulan Desember 2020 hiji. Ini adalah sebuah perusahaan dimana kami akan berupaya untuk melakukan transformasi digital percepatan dari digitalisasi di Indonesia itu. Jadi kami mengusung sebuah tema yang kami sebut solution planner. Jadi kami itu sangat pro dengan UMKM, entrepreneur-entrepreneur dan lain sebagainya. Jadi kami dengan ekosistem yang kami miliki ini berupaya untuk menciptakan ekonomi kerakyatan yang makin kuat yang didukung dengan teknologi digital. Nah, untuk melaksanakan itu, kami itu fokus dengan menjadi sebuah perusahaan konektivitas infrastruktur. Jadi kami itu sekarang memiliki, beroperasinya itu memiliki tiga pilar bisnis. Yang pertama itu adalah konektivitas ya, kami memiliki backbone. Terus yang kedua, kami akan berupaya untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari secara paling terjangkau semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, kami juga melakukan upaya komersialisasi melalui media advertising dan juga konten-konten hiburan. Dina etak kegiatan G, etak peusahaan medalken aplikasi yang bisa jadi lelongkrang ancokenen anuboga usaha internet provider atau ISP. Ngelewatan etak aplikasi, sakum na customer TISP anu mengurupa partner wave bakal nampak pangladen dina kecepatan maksimal timrak tapi kebanyuwangi secara kaintegrasi. Saya syukur pada kesempatan kali ini kami dari PT Integrasi Jaringan Ecosystem atau yang sekenal dengan brand WIF, itu kami meluncurkan produk pertama WIF Connect. WIF Connect ini berbasis serat optik dengan kapasitas besar di mana ditunjang dengan solusi teknologi yang handal dan teknologi yang muktahir dan ini yang baru pertama di Indonesia kita menggunakan tiga transport terpisah secara langsung di mana transport DWDM yang kami implementasikan itu terdiri dari empat ring dengan total enam ring yang akan baru kita implementasikan di empat ring dan harapannya juga ini bisa ke pulau-pulau lainnya selain Pulau Jawa. Dengan solusi dan teknologi yang kami buat ini besar harapannya bisa merubah ya merubah peradigma internet atau kebutuhan data komunikasi di mana bisa jauh lebih murah lagi lebih dapat terjangkau dan lebih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas di Indonesia. Ngaliwatan ekosistem Anudiwangunku PT Solusi Sinergi Digital, SERJ serta PT Integrasi Jaringan Ekosistem, WIF masyarakat bakal nampak pengalaman internetan serta hiburan Anuliwihade kalauan harga Anuka Dongkang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV